Jadi Ningguang gue sekarang udah level 70, dan attack gue sekarang 1684. Halo guys, gue Gokuvian and welcome back to Genshin Impact. Gue akan jelaskan gimana caranya kita build party untuk Ningguang ya. Masih sama, objektifnya adalah kita akan meningkatkan attack Ningguang, gimana kita maksimalkan attack Ningguang ya. Jadi disini gue udah upgrade sedikit gitu ya, maksudnya kayak kemarin AR-nya gue masih level 33, sekarang gue udah 36. Gue udah ascend level cap-nya Ningguang sampai ke level 70 sekarang. Jadi Ningguang gue sekarang udah level 70, dan talent-nya udah bisa di-upgrade sampai level 6 maksimum. Cheat screen dan star shatter bisa juga dinaikin, cuma gue masih kurang bahannya, yaitu si prosperity ini. Gue recordnya hari Rabu, dan ini baru bisa hari kapis. Jadi besok gue baru bisa farming lagi material-materialnya ya. Jadi gue akan tunjukkan ke kalian gimana set party untuk memaksimalkan attack-nya Ningguang ya. Gue akan showcase gimana hasil damage-nya setelah kita set party ini ya. Normal attack-nya makanya gue full-in dulu sampai 6, jadi ini akan pengaruh ke normal attack dan charge attack-nya. Kemudian constellation-nya masih sama, gue hanya baru dapet 1. Dan artifact udah berubah. Jadi kalau di video sebelumnya, artifact-nya itu gue pakenya Gladiator Vinyl sama Sojourner. Sojourner-nya udah gue ganti, sekarang jadi Braveheart. Braveheart-nya udah bintang 4, jadi yang kemarin di video sebelumnya Sojourner-nya baru bintang 3 ya. Sekarang udah bintang 4. Dan kita akan kupas satu-satu ya. Untuk Gladiator Flower-nya, gue masih pake set Gladiator, attack 18%, belum ada yang berubah. Masih maksimum level 16. Disini sebenernya ada bintang 5, HP-nya lebih gede, attack-nya juga lebih gede, crit damage-nya lebih gede. Tapi jumlah totalnya tidak sebesar Gladiator, karena attack-nya disini ada 18% set-nya ya. Sedangkan disini gue baru dapet 1, dan gak bisa gue pake, jadi gue sumbangan ke Vinyl gue. Di feather ini, gue colok Braveheart disini. Attack-nya jadi 18% untuk satu set-nya. Dan attack maksimumnya jadi 232 untuk plus 16 dari feather ya. Sebenernya feather ini nanti akan gue ganti lagi, karena damage persen itu lebih gede dari attack persen ya. Kalau kalian lihat disini ada attack 18%, itu gak sebanding dengan yang ada disini nih. Ini feather dari Archaic Petra, yang kalau kita dapet 2 set, kita bisa dapet 15% geodamage ya. Ini akan nambah drastis sekali 15%. Jadi kalau 1000 damage, berarti akan nambah sekitar 150 damage. Sedangkan damage kita sekarang udah 2000an, berarti akan sekitar nambah 300an. Nah itu akan lebih gede dibandingkan dengan attack 18% gitu ya. Belum gue ganti karena set-nya masih kurang gitu ya. Gue perlu cari crown-nya di kepalanya. Dan artifact berikutnya yang kita kupas adalah masih di time ya. Time ini kita pake Fortitude of Brave. Ini satu set dengan Braveheart tadi, yang disini. Dia akan jadikan attack 18% dan gue dapet yang attack percentage naik 34,8%. Disini sebenernya ada Gladiator Final bintang 5, cuman sayangnya energy recharge 7,8%. Coba kalau ini attack, pasti gue akan gedein ini ya. Jadi gue masih pake Braveheart 18% attack-nya. Kemudian disini ada Gladiator's Intoxication. Masih sama di episode sebelumnya, ini belum gue ubah. Tapi kemungkinan kedepannya akan gue ubah karena disini ada namanya... Nah, geodamage. Geodamage ini pasti akan gede banget ya. Jadi mau gak mau nanti gue akan balik lagi ke Sejourner. Nambah attack 18% plus geodamagenya akan nambah disini. Setelah dari sini gue akan coba kasih liat ke kalian yang disini. Ini masih bintang 3. Kenapa gue pilih ini? Kenapa gue gak pilih yang lain gitu ya? Ini ada Crit Rate, Elemental Mastery, Healing Bonus, kayak gak kepake semua. Disini paling oke sih karena ini ada attack percentage-nya, tambah 23%. Plus ini tuh cuma butuh 1 piece untuk dapet efeknya. Efeknya adalah kalau misalkan kebakar kita 40% lebih cepat hilang apinya gitu ya. Yang gak terlalu berguna-guna banget sih. Tapi yang gue pake adalah attack percentage-nya disini yang dapet ya. Plus critical damage-nya yang nambah 4,2%. Nah, kalau kalian nanya-nanya gimana cara dapetin Mask of Solitude Basalt ini? Kalau kalian lihat di map disini, kalian bisa dapetin di sini. Domain of Guyon ya. Domain of Guyon itu ini item yang kita mencer nih. Archaic Petra ya. Nah, tips juga buat kalian yang masih banyak Fragile Resin ya. Fragile Resin tuh apa? Gue set-nya bahasa Inggris, jadi mungkin di Indonesia agak berbeda penyebutannya. Tapi gue kasih liat aja. Ini ada Fragile Resin yang kalau kalian pake, resin-nya akan recharge 60 resin gitu ya. Nah, ini gue sarankan ke kalian untuk disimpen aja guys. Disimpen aja beneran ini disimpen aja. Kenapa? Karena begitu kalian masuk ke adventure level tinggi, adventure level 40, kalian bisa dapet bintang 5 disini ya. Kalian simpen untuk begitu mencapai level 40 baru deh kalian jor-joran abisin disini. Supaya kalian bisa dapet bintang 5-nya. Video ini juga gue buat untuk share ke kalian kesalahan yang sudah gue buat sebelumnya. Jadi Fragile Resin-nya itu sempet gue pake buat jor-joran ngambilin artifact yang bintang 4. Tapi sebenernya gue bisa tahan untuk artifact bintang 5 gitu ya. Ya, mau gak mau sekarang gue harus kalau misalkan abis resin-nya, mau gak mau gue harus recharge-nya pake Primogem. Sekarang gue tinggal 3 soalnya Fragile Resin-nya. Oke, balik lagi. Tadi kita udah bahas artifact sampe selesai ya. Kita akan masuk ke weapon. Weapon masih pake yang sama gitu ya. Tapi sebenernya gue ada alternatif yang lain. Dia untuk nambah attack lebih besar. Cuman karena gue belum upgrade sampe full jadi tetep gue pake yang Favonius Codex. Kalo kalian pengen tau itu apa itemnya, itu adalah Royal Grimoire. Royal Grimoire ini base attack-nya nambah, dalam persentase juga nambah gitu ya. Jadi berbeda dengan ini, dia nambahin energy recharge. Kalo yang ini dia nambahin attack percentage. Oke banget sih ini. Ini gue akan pindah kesini, cuman tunggu barangnya dapet semua nih. Gue masih kurang ini, dan besok kita baru bisa farming lagi. Oke, sampe di weapon selesai. Sekarang gue pengen kasih tau kalian, attack gue sekarang 1684. Dapetnya dari mana aja. 552 dari attack base gue. Lalu plus 1132 ini dari weapon dan artifact ya. Terus sekarang kita ke party. Kalo kalian liat partinya gue disini. Ini party pertama gue ya. Gue akan set seperti ini nih. Kenapa gue set seperti ini? Noelle gue gak naikin. Kenapa? Karena dia hanya pelengkap aja untuk mendapetin efek. Kalo earth itu dapet satu efek. Kalo dua karakter earth kita dapet. Increase resistance to interruption. When protected by shield, increase attack damage by 15%. Jadi kalo kita dapet kristal yang kemarin itu kita pake, dapet shieldnya. Attack kita akan nambah 15%. Yang kedua adalah gue pake ember dan xiangling. Skillnya yang bertambah adalah kalo kita kena S gitu ya, cryo. Efektifnya akan 40% lebih menurun. Ketimbang kita gak pake flame atau pyro. Kemudian efeknya kedua adalah increases attack by 25%. Nah ini yang gede banget ya. Jadi attack kita nambah 25% dari settingan ini. Jadi makanya kenapa totalnya tadi kita dapet attack 1684 attack totalnya. Itu thanks to dua pyro ini. Jadi gue akan sekarang tunjukkan ke kalian. Gimana attack kita kalo misalkan normal attack dan charge attack. Kemudian gue akan tunjukkan juga gimana normal attack dengan critical dan charge attack dengan critical. Sama gue akan tes biasa dulu ya. Nah 354 nih. Normalnya ya 354. Belum ketahuan. Ini gue bakar dulu deh ininya. Gue bakar tambengnya dulu. Oke. Nah gue pengen liat. Criticalnya gak dapet-dapet ya. Oke kita lihat ya DMC ya ya. 354 belum ketahuan. Criticalnya gak dapet-dapet ya. Shieldnya gak dapet-dapet ya. 2200 ya. 2200. 2200. 3673 itu critical charge attack kita. Normalnya 2200. Dan criticalnya 3700 ya. Kita akan coba pake shield dan kita liat damage-nya pasti akan bertambah. Kita cari shield dulu. Nah oke kita dapet shield sekarang. Ini aja nih yang gak ada coming. Criticalnya. Criticalnya 669. Dan normal attack-nya adalah 402 ya. Jadi bertambah sekitar 1 damage ya. Nah sekarang kita akan coba yang charge attack kita. 2400 ya. 2400 ya. 2400 damage normalnya. Charge attack normalnya. 2.000 critical. 2400 normalnya. Normalnya 2400. Terus critical 3000 lebih tadi ya. Nah ini set party pertama kita ya. Geo Ningguang. Dia akan jadi main attacker kita. Kalau kita lagi ke dungeon, ke domain, ke boss. Atau ke manapun. Main attacker kita. Geo damage. Ningguang. Jadi kalau balik lagi ke partinya. Gue gak naikin Noel. Gue gak naikin Ember. Gue hanya naikin Ningguang. Dan Xiangling. Ini juga karena gue akan coba main sedikit apinya gitu ya. Yang elemental skill-nya si Xiangling. Nah berikutnya gue akan coba. Perlihatkan ke kalian. Damage dari jade screen kita. Dan ultinya ini ya. Ultinya yang disini ini. Elemental burst ya. Elemental burst skill-nya dia ya. Kita akan coba. Dia ini damage-nya sampai berapa sih. Jade screen dan elemental burst-nya. Sekarang kita akan cari musuh lagi. Ini hit screen kita. 2600 normal damage. Sekarang coba lagi. 2600 blood critical ya. Sekarang kita coba. Pakai shield. 2600 tadi sekarang. 3200 critical ya. Lalu kita akan coba. Pakai ultinya. The gun shield. Critical 1800 dan normal hit-nya. Di 1100. Dan ini masih level 4 ya guys. Gue belum naikin nih. Ini masih level 4 di talent-nya. Begitu ya kan. Kita coba pake. Tanpa shield. Tanpa shield-nya. Berapa damage-nya. Gue akan recharge dulu ya. Gue akan recharge dulu ya. Recharge dulu ini. Nah masuk. Kita akan coba. Ulti tanpa shield ya. 983 ya. 983 ya. Tanpa shield. Dan 1100 dengan shield. Nah berikutnya kan kita pake shield. Shield ini kan kita coba pake. Dengan jade screen ya. Damage kita jade screen. Dengan pake shield. Ada berapa. Ups. Abuk. 2900 ya. 2900. Kalau tadi tanpa shield. Kita sekitar 2400. Sekarang dengan shield. 2900. Kita akan coba ini. Oh. 3200. Oke. 3200. Dengan critical. Kita akan cobain ultimate kita. Dengan pake. Jade screen tambahan ya. Karena. Seperti yang kalian tau. Kalau kalian pake ningguang. Kalian pasti tau. Kalau kita pake. Jade screen. Lalu kita ulti. Itu pasti meteor-nya akan tambah banyak. Untuk itu kita pake shield. Oke. Pasang dulu. Yah. Mati. Sudah sengaja. 1100 ya. Sudah amazing. Please Astronautin. odeh. 도h. Iñata". Ho. Ho. Dong. Yung. Kuim. Swedish. нос. Dead. Iñata. 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 Terima kasih. 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 See you next video. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.